PS Berita Putra kembali mendalam pil pahit, kalah bertanda ke Barkes Madura United di Stadion Bangkalaya Jawa Timur akhir pekan tadi. Dalam laga pekan ke-22 tersebut, Rizky Poro dan kawan-kawan harus tahluk dengan skor telak 4-1 atas Laskar sampai kerap. Laskar antas hari awalnya mampu unggul lebih dulu lewat Gustav Poto Kantins, namun mampu disampaikan sang tuan rubah di babak pertama. Pembasuki babak ke-2, permainan Laskar antas hari berubah usai Rena Alves mendapatkan kartu merah. Berbeda dengan 10 orang, pertahanan Laskar antas hari menjadi rapuh dan harus kebobolan sebanyak 3 gol. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Sementara itu dengan hasil ini, Badita Putra harus turun satu tingkat ke posisi 9 kelasemen sementara usai kalah produktivitas gol dengan Persica, Jakarta.